selamat menikmati selamat menikmati di bagian kolom pencarian kalian tulis xkmanager kemudian kalian enter di bagian barisan pertama ada xkmanager versi 5.5 kemudian kalian masuk aja kalian download xkmanager di link tersebut kalian gulir ke bawah bro sampai kalian menemukan link dari aplikasi xkmanager cukup kalian klik aja dan kalian download seperti biasa kalau misalkan sudah selesai kalian download kalian boleh main ke situs sabun ataupun ke situs-situs yang memang masih berhubungan dengan sabun jika aplikasinya sudah selesai di download kalian pasang aja aplikasinya sama seperti kalian memasang aplikasi simontok jika kalian memasang aplikasi pihak ketiga kalian akan disuguhkan tampilan seperti ini cukup kalian aktifkan aja dan kalian pasang seperti biasa bro jika aplikasinya sudah terpasang kalian jangan langsung tidur bro karena aplikasi ini butuh disetting dulu kalian tekan aja route accessnya kemudian kalian berikan permission dari super user kemudian kalian klik next lagi dan jangan aktifkan enable battery monitor soalnya bisa bikin android kalian panas dan boros oke untuk aplikasi xkmanager nya sudah terbuka silahkan kalian yang mau nafas dulu di menu awal kalian akan disuguhkan 4 icon ke 4 icon ini berbeda-beda fungsinya bro fitur flash untuk memasang custom kernel ini sama saja fiturnya seperti fitur yang ada di aplikasi franco kernel manager icon yang selanjutnya adalah pnp pnp ini yang akan saya jelaskan di menit yang selanjutnya bro jadi jangan dulu mual fitur yang selanjutnya adalah temp disini kalian hanya bisa mengecek temperatur baterai dan temperatur CPU saja dan untuk fitur yang selanjutnya adalah tools disini kalian bisa full setup xkmanager oke bro jadi aplikasi xkmanager ini tidak berbeda jauh seperti aplikasi franco kernel manager dan kernel auditor hanya perbedaannya dari ketiga aplikasi ini dia berbeda bapak dan ibu tapi masih sama sama saudara karena tempat bersemayamnya dari ketiga aplikasi ini adalah di playstore jadi mereka masih termasuk 1 keluarga sebenarnya masih banyak banget bro fitur yang mau saya jelaskan di dalam aplikasi xkmanager tapi itu di next video saja dan disini bang ojan mau share ke kalian bagaimana caranya membuat profil di dalam aplikasi xkmanager kalian bebas bisa menggunakan module magisk apa saja sesuai dengan selera kalian tapi syaratnya di bagian tools jangan kalian setting kalau misalkan di bagian tools kalian setting dan kalian menggunakan module magisk ada kemungkinan module magisk kalian bedrock dan android kalian pasti akan terasa panas dan akhirnya android kalian bisa buat goreng atau bisa buat ceplok telur oke tanpa berlama-lama soalnya bang ojan melihat di kamera depan sudah ada 2 orang yang mual-mual dan 2 orang yang masuk angin 1 orang pingsan dan 1 orang melarikan diri mending langsung saja kita ke cara settingnya oke sekarang kalian harus berada di mode home aplikasi xkmanager kemudian kalian klik pnp di bagian profil power save mode kalian akan melihat notifikasi frekuensi clutters 1 frekuensi clutters 2 dan masih banyak lagi dan di bagian profil performance mode juga sama kalian akan melihat notifikasi frekuensi clutters 1 dan frekuensi clutters 2 oke sekarang ke cara settingnya power save mode di bagian max cpu frekuensi kalian set ke angka 1000mhz sebenarnya di bagian ini bebas bisa kalian set 1100 bisa kalian set 1400 tergantung selera kalian saja kalau misalkan aplikasi kalian banyak kalian bisa set ke angka 1400 karena semakin rendahnya angka android kalian juga pasti akan semakin lemot kalian sama kan di bagian clutters 2 juga kalian set ke angka 1100 atau 1400 tergantung berapa banyak aplikasi yang sudah kalian pasang kalian ubah disable di bagian fitur clutters 2 kemudian masuk ke cpu governor nah kalian ubah bagian cpu governor nya cpu governor yang cocok untuk hemat baterai adalah interaktif, konservatif, dan on demand kalian pilih saja salah satu dari ketiga governor tersebut kalau misalkan menurut gue governor yang cocok untuk hemat baterai adalah konservatif oke jika governor sudah kalian set di bagian fitur-fitur yang lainnya gak perlu kalian setting bisa kalian skip kemudian masuk ke profile performance mode nah ini settingannya berbeda lagi dengan power save mode di bagian max cpu frekuensi kalian set ke angka tertingginya cpu kalian disini saya 1800 di fitur clutters 2 juga kalian set angka tertinggi clock speed dari cpu kalian di bagian minimum cpu frekuensi kalian jangan set ke rendah kalian set juga ke angka tertinggi disini saya 1800 dan sekarang kita lanjut lagi ke cpu governor cpu governor yang cocok untuk bermain game yaitu move, interactive x, interactive, dan performance kalian pilih salah satu dari keempat governor tersebut kalau misalkan gak ada kalian bisa ganti ke kernel yang lain berarti kernel yang kalian pakai itu gak mempunyai fitur tersebut kalian samakan di bagian clutters 2 disini saya menggunakan interactive x oke sekarang lanjut lagi ke bagian fitur gpu boots kalau memungkinkan kalian bisa ubah ke high tapi kalau misalkan gak bisa kalian bisa pilih medium next lagi ke bagian gpu frekuensi kalian set ke angka tertinggi disini angka tertingginya adalah 647mhz oke jika profil power save mode dan profil performance mode sudah kalian set kalian bisa perhatikan icon yang ada di sebelah kanan icon yang ada di sebelah kiri itu adalah performance mode untuk bermain game dan icon yang ada di sebelah kanan itu adalah power save mode untuk hemat baterai cukup kalian tekan saja salah satu otomatis clock speed akan berpindah sesuai mode yang kalian set sebenarnya fungsi dari fitur ini adalah untuk lock cpu kalian ke frekuensi tinggi itu alasannya kalian bebas menggunakan mode magisk apapun sesuai dengan selera kalian syaratnya kalian jangan set di bagian tools tapi kalau misalkan sampai kalian set android kalian akan panas berlebih dan bisa untuk cepelok telur nah kalau misalkan profil sudah kalian aktifkan kalian bisa mematikannya jika kalian sudah bermain game jika profilnya tidak kalian matikan sesudah kalian bermain game itu akan membuat counter counter yang ada di sekitar rumah kalian menjadi kaya mendadak bahkan bisa umroh soalnya kalian bisa bolak balik ke counter untuk mengganti baterai oke bro sampai sini sudah pahamkan bagaimana caranya membuat profil di dalam aplikasi xcranial manager mau profil performance mode mau profil power save mode akan memunculkan notifikasi jadi harus kalian matikan disaat kalian tidak menggunakannya nah buat kalian yang ingin mengembalikan ke semula atau mau menghapus settingan ini kalian masuk ke pengaturan kemudian kalian gulir ke bawah akan melihat wiping app data cukup kalian klik aja wiping app data dan kemudian kalian klik wipe otomatis semua settingan akan kembali ke semula dan kalian bisa menghapus aplikasinya kalian juga bisa melihat clockspeed cpu menggunakan aplikasi aida64 kalian bisa melihat keseluruhan core yang ada di chipset android kalian kalau misalkan chipset yang ada di android kalian itu tidak mentok di max frekuensi ada kemungkinan modu magisk yang kalian gunakan tidak cocok atau ada modu magisk yang bentrok ataupun ada tweak yang keras dengan modu magisk yang kalian pasang semoga saja buat kalian yang menyimak dan menonton videonya dari awal sampai akhir ilmu nya bisa menempel bisa kalian terapkan bisa kalian simpan dan kalian bisa menjadi operator yang profesional di atas rata-rata percaya saja bro yang namanya usaha itu tidak mungkin mengkhianati hasil jika kita berusaha ingin cerdas kita pasti bakalan cerdas bro karena yang namanya memodifikasi android itu tidak hanya bermodalkan file tapi pengetahuan juga percuma saja kita banyak banget file tapi pengetahuan kita nol semua itu bakalan terbuang sia-sia oke kalau misalkan kalian suka dengan videonya silahkan kalian tekan like subscribe dan share juga ke teman kalian ke pacar kalian selingkuhan janda tetangga tukang baso tukang bubur atau siapa saja yang sudah ketemu kalian nah buat kalian yang sudah mendukung sampai sekarang bang ojan hanya bisa ucapkan terima kasih banyak so sampai ketemu di video selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati